Intro Hati-hati Situasi begini ini Karena kadang-kadang Dandanan gak menjamin kejujuran Dandanan Dek serban, dek tasbeh Dek coba gak menjamin kejujuran Terus kesukuan Juga gak menjamin kejujuran Lalu keturunan Juga gak menjamin kejujuran Opeiku bongso Cino Bongso Jowo Bongso Medulo Bongso Arab Bongso Eropa Gak menjamin kejujuran Kejujuran itu bukan karena orang itu Bongso di-bongso di Kejujuran itu bukan karena orang itu Berpakaian apa Kejujuran sifatnya personal Dalam situasi banyak Bikna Simpang siuruh informasi Itu yang diikuti Orang yang memang Dari dulu Dari panutan jaman Dari dulu bertahun-tahun Yang zaman kepada orang itu Sudah kenal Keditasinya Kenal kapasitasnya Kenal karakternya Kenal impa Keditasnya Ya Pending begitu Kalaupun orang lain Orang lain yang direkomendasi Orang itu Sama lama Mondok di nanti Bertahun-tahun ngerti Jujur dan amanahnya Genggadi Udah Teklono Genggadi Atau Piai lain yang Gatik Berekomendasi Itu ya Itu ya Gak sampai keliru Situasi ini Ternyata Dandanan Jota Gak menjamin Orang itu Jujur Hati-hati Gak berkorok Dandanan Gak berkorok Keturunan apa Gak berkorok Suku apa Ya siapa yang Dari dulu Sama mengaji Disitu Bertahun-tahun Sudah Ikut itu Anak alumni BIK Yang bertahun-tahun Di ajar Mbah Yei Basuri Ya Dan zaman tahu Mbah Yei Basuri Jujurnya Ikut Mbah Yei Basuri Atau Ikut Biai lain Yang direkomendasi Mbah Yei Basuri Nah gitu Gak keliru Kalau ada Oknum muridnya Mbah Yei Basuri Gak bodoh Mbah Yei Basuri Nah Yang diikuti Mbah Yei Basuri Dan dalam hal Berwala Berjama'inya Saya tahu sendiri Mbah Yei Basuri Sampai seto Itu tetap NO Beliau tetap Menjabat di Mustahar BWNO Jawa Timur Itu Mbah Yei Basuri Barangkali ada Oknum Salah satu Anak Singosari Biasak kelem NO Ngelok-ngeloknya NO Nah Yang kita ikuti Bukan karena Sikulan Pernah jadi Muridnya Mbah Yei Basuri Yang kita itu Ikuti Yang Mbah Yei Basuri Ya Ini penting Dulu di ajar Abahnya Masih NO Ahlu Sunnah Wala Jama'an Mereka lebih Manut ke putranya Yang sekarang Sudah jadi Wahab itu Nah kayak begitu Itu prinsip Salah Berarti ya Jadi Alumni-alumni Yang dulu Di ajar Abahnya Asli Ahlu Sunnah Wala Jama'an Dan bertahun-tahun Dia si alumni Tahu Simbah Yei Yang Ahlu Sunnah Jama'a Yang gak pernah Ngapusi Gak pernah Rianak Gak pernah Goroh Terbukti Sudah Integritasnya Seharusnya Alumni itu Ikut Abahnya Ini Penting ya Lalu Selanjutnya Siapa Ya siapapun Yang sama Dengan Abahnya Ini Baik Ya Ustadznya Atau Anaknya Ya diikuti Kalau sudah Bertentangan Dengan Abahnya Meskipun Mungkin Anaknya Sendiri Ya itu Kepi Hormati Gak perlu Diikuti Hanya Karena Kadang Sebagian Megura Itu Dengan Anaknya Bahaya Sampai Akhirnya Dia sudah Jadi Wahabi Pun Tetap Diikuti Akhirnya Ketika Sikus Lola Ini Berubah Sa'alumnia Alumininya Ikut Berubah Repot Ya Nanti Suatu Saat Masuk Buterani Melok PKI Melok PKI Hanya Enggak Tetap Ikut Bahaya Izink Ngerin Enggak Sawa